Halo guys, kembali lagi bersama channel Mafa22 Film yang akan aku rangkum kali ini yaitu Brother Beer yang rilis pada tahun 2003 Kenai seorang remaja Inuit akan menjalani ritual menuju kedewasaan dan mendapat totem dari arwah para leluhur namun ia sangat kecewa saat mendapatkan totem buhuang perlembangan cinta tidak seperti kakaknya Dinahi yang mendapatkan totem serigala yang berlambangkan bijak dan Sitka mendapatkan totem elang yang berlambangkan petunjuk kekecewaannya bertambah parah setelah kakaknya Sitka terbunuh jatuh dari jurang saat mengejar beruang yang ia buru bagaimanakah kisah selanjutnya? tonton terus kisahnya awalnya kenapa Kenai memburu beruang? karena beruang itu telah memakan ikan yang ia buru Kenai pun kecewa dengan beruang itu dan Kenai memburu beruang itu ketika sedang memburu Kenai terjatuh dan kedua kakaknya ikut membantu Kenai pertarungan pun berlangsung Kenai yang sudah tidak berdaya beruang pun mendekatinya Sitka pun menyelamatkan kedua adiknya dengan menancapkan tombaknya ke tebing es es pun retak dan Sitka jatuh ke jurang bersama beruang itu Sitka pun menghilang dan beruang itu masih selamat Kenai pun semakin dendam dengan beruang itu ia tetap memburu beruang itu dan Kenai pun diam-diam mengikuti Kenai Kenai mengejar beruang itu sampai di bukit es dia pun bertarung dengan beruang itu kali ini Kenai berhasil membunuh beruang itu tiba-tiba cahaya dari langit datang cahaya itu membawa jasad beruang itu ke atas Kenai melihat arwah Sitka dengan perasaan kecewa saat itu juga Kenai dikutuk menjadi seekor beruang Denahi sudah sampai di tempat kejadian ia tidak tahu adiknya menjadi beruang ia mengira bahwa beruang itu telah membunuhnya ketika jelmaan beruang Kenai bangkit ia terjatuh dan jatuh ke sungai esok harinya Kenai bertemu sama Tanana ia memberitahu bahwa Sitka telah mengutuknya menjadi beruang bila ingin menjadi manusia lagi ia harus pergi ke tempat bagaimana cahaya menyentuh bumi agar Kenai dimaafkan ketika berjalan Kenai terkena jebakan dan menyebabkan kakinya tersangkut untungnya ada anakan beruang yang bernama Koda dan ia menolongnya Koda meminta Kenai menemani di suatu tempat dimana semua beruang berada Koda mengakui bahwa ia baru saja terpisah dari ibunya Kenai tidak menyukai Koda dan menyuruh Koda pergi sendiri akan tetapi ketika Koda memberitahu bahwa disana terdapat tempat dimana cahaya menyentuh bumi Kenai pun menyetujui dan menemani Koda disitu Denai masih memburu Kenai dikira beruang itu telah memakan adiknya untuk menghilangkan jejak Kenai dan Koda berjalan menumpangi sekumpulan gajah mereka pun kediduran esok harinya mereka terkejut karena tersesat Kenai pun turun dan marah dengan Koda karena telah membuatnya tersesat mereka juga melihat lukisan di batu bahwa seorang sedang menyerang beruang Koda mengatakan bahwa manusia itu adalah monster yang sangat kejam untuk menuju samudera mereka terus melalui tempat yang berbahaya tanah yang dibicak melawarkan asap panas ketika sedang melewati tiba-tiba Denai tempat datang dan menyerang Kenai Kenai dan Koda berlari melewati jembatan batang pohon Denai pun berusaha memutuskan jembatan tersebut untungnya Koda dan Kenai berhasil selamat Denai yang kesal memutuskan untuk meloncat namun ia terjatuh ke dalam sungai Kenai lega Denai selamat meski jatuh ke sungai mereka melanjutkan perjalanan mereka pun sampai di samudera disana banyak sekali beruang mereka pun bersenang-senang di samudera malam harinya semua beruang berkumpul dan berbagi pengalaman apa saja yang dilewati semenjak musim dingin saat itu giliran Koda yang bercerita Koda mengatakan ketika sedang bersama ibunya di suatu tempat saat itu ia diserang oleh tiga orang pemburu dan satu pemburu bersama ibunya jatuh ke sungai tetapi ibunya masih selamat dan berjanji akan menemuinya di samudera Kenai pun langsung shock saat itu dia sadar bahwa dia telah membunuh ibu Koda Kenai pun berlari pergi ke sebuah bukit Koda pun langsung berlari dan bertemu Kenai sedang sendirian Kenai pun memutuskan memberitahu Koda apa yang sebenarnya terjadi Koda pun kaget ketika mengetahui ibunya sudah mati dibunuh oleh Kenai Koda pun menjauh dari Kenai dan menangis Kenai yang bersalah mencoba mencari Koda Kenai pun tidak menemukan Koda yang memutuskan untuk pergi ke sebuah bukit mencari cahaya itu agar bisa berubah menjadi manusia lagi ketika sedang menunggu cahaya Denahi berdadang Kenai benar-benar tidak berdaya menghadapi Denahi saat itu Koda langsung menyelamatkan Kenai dan membawa lari tombak dari Denahi Denahi berusaha mengejar Denahi pun berhasil mengambil tombaknya saat tombak diarahkan ke arah Kenai datanglah sebuah cahaya dan menyelamatkan Kenai dan merubahnya lagi menjadi manusia saat itu juga Arwah Sitka turun dan menemui dua adiknya Denahi pun menyesal selama ini ia memburu adiknya ketika mereka akan pulang ke tempat sukunya ia melihat Koda dengan ketakutan dan sembunyi di balik batu Kenai mendekatinya dan memeluknya dia sadar bahwa Koda masih membutuhkannya Kenai meminta untuk menjadi beruang kembali mereka pun bersama-sama datang ke tempat perayaannya film pun berakhir terima kasih sudah menonton jangan lupa ya like and subscribe agar aku tambah semangat bikin video untuk kalian terima kasih selamat menikmati